Pemirsa, polisi resmi menetapkan Muhammad Rizik Sihab sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat agak nikah putrinya di Petampuran Jakarta. Polisi akan menempuh upaya paksa jika tersangka tidak hadir pada pemanggilan ketiga. Pendetapan Muhammad Rizik Sihab sebagai tersangka diputuskan setelah penyidik Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara. Sebanyak enam orang ditetapkan sebagai tersangka. Selain Rizik Sihab, selaku penyelenggara ajaran, lima orang lainnya merupakan panitia dan penanggung jawab ajaran pernikahan putri Rizik Sihab pada 14 November lalu di Jakarta. Rizik Sihab dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum yang menyebabkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 dan pasal 216 KUHP tentang perbuatan menolak himbawan petugas saat dibubarkan. Setelah dua kali mangkir dari panggilan, polisi pun akan melakukan upaya paksa jika Rizik Sihab tidak datang pada pemanggilan ketiga. Kenam tersangka ini, Polri dalam hal ini akan menggunakan kewenangan upaya paksa. Apa upaya paksanya? Karena ada dua. Dengan pemanggilan atau dengan lakukan penangkapan. Itu upaya paksa. Sementara kuasa hukum Rizik Sihab menyebut kliennya sudah mengetahui penetapan status sebagai tersangka. Meski tidak menyebut posisi Rizik Sihab pada saat ini, akan tetapi pihak kuasa hukum menjamin tersangka akan hadir pada pemeriksaan ketiga jika kondisi kesehatan memungkinkan. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Jaka Samsa, iNews melaporkan.